Disfungsi ereksi ini bisa juga disebabkan karena kegemukan atau obesitas Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali dengan channel yang sama yaitu channel Promil Sabifah Dan dengan saya Bidan Ebtaria Hatuy Putri Kabar gembira untuk para bunda semuanya telah dibuka kelas Promil Sabifah Alhamdulillah aku isi dalam 30 hari Untuk info lebih lengkapnya silahkan cek link di bawah ini Dan untuk terapinya gratis, jangan sampai ketinggalan bunda Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi impoten atau impotensi yang terjadi pada pria Impoten atau impotensi ini bisa diatasi dengan nutrisi, pola hidup atau juga aktivitas Kemudian impoten ini, apa sih yang disebut dengan impoten? Impoten ini bisa disebut juga disfungsi ereksi Atau ketidakmampuan pria melakukan ereksi atau hanya ereksi sebentar saja Kemudian disfungsi ereksi ini bisa juga disebabkan karena kegemukan atau obesitas Kemudian diabetes, kemudian tekanan darah tinggi Selain itu ketidakseimbangan hormon, kelainan testosteron, kemudian penyakit jantung, kemudian depresi, dan masih banyak lagi Tetapi pada umumnya ini bisa terjadi karena obesitas Impoten ini bisa, sudah dilakukan penelitian bahwa impoten ini bisa membuat pria stres, merasa malu karena menganggap dirinya itu tidak perkasa Nah, bagaimana tips-tipsnya? Yang pertama adalah dengan sayuran hijau atau dengan konsumsi sayur-sayuran hijau Konsumsi sayur bayam, kemudian seledri, kemudian bisa juga buah-buahan Buah-buahan ini seperti semangka, buah beet, stroberi, kemudian mangga Ini sangat bagus untuk mencegah impoten Bisa juga dengan pisang atau buah pisang Kemudian yang ketiga adalah konsumsi ikan Bisa juga konsumsi ikan, tiram, kemudian kacang almon, kemudian gingseng Dan bisa juga konsumsi coklat hitam Ini sangat bagus untuk menaikkan bibidu Kemudian yang kedua, olahraga rutin Olahraga rutin bisa sehari dua kali atau sehari satu kali Dengan senam kegel dan dilakukan pagi hari atau malam hari ini Sangat bagus untuk mengatasi impoten Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup Tidur yang cukup ini minimal delapan jam sehari Dan bisa, kalau misalnya tidur siang bisa setengah jam sampai satu jam Dan sisanya tidur malam Kemudian tidur cukup ini dapat meningkatkan hormon yang berperan Untuk ereksi dan juga gairah seksual Kemudian darah berhenti merokok dan berhenti konsumsi alkohol Karena merokok dapat memicu penyimpitan pembuluh darah Termasuk pembuluh darah ke penis Atau mengurangi aliran darah yang dibutuhkan penis saat ereksi Kemudian sementara itu konsumsi minuman beralkohol Dapat dihentikan karena menjadi solusi yang tepat Untuk mengatasi impoten atau disfungsi ereksi Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah Dengan madu bawang promir sabifa Karena madu bawang tunggal ini memiliki manfaat yang banyak Salah satunya antioksidan dan antiinflamasi Untuk meningkatkan kesuburan dan juga untuk mencegah impoten Selain itu juga bisa menambah stamina Kemudian mencegah ejakulasi dini Dan untuk memperbaiki kualitas sperma Nah itu tadi beberapa tips-tips untuk mengatasi impoten atau disfungsi ereksi Semoga bermanfaat untuk berjuang mendapatkan garis dua Nah jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, share, and comment Terima kasih Terima kasih